I will burn their city to the ground, I will find every rat hole that they hide in, and I will drop down, enough explosives, let's get... Sejumlah tentara Amerika Serikat diduga tengah berada di jalur Gaza. Mereka disebut-sebut akan membantu Pasukan Pertahanan Israel atau IDF dalam melawan kelompok Hamas dan mencari Sandra. Namun rekaman yang viral ini belum dikonfirmasi langsung dari Amerika Serikat maupun Israel. Rekamannya predar di Telegram pada Selasa 21 November 2023. Dalam sebuah pengerahan, seorang tentara Amerika Serikat mengatakan mereka siap meratakan Gaza yang menjadi markas Hamas. Seorang pria dengan aksana Amerika memberikan pidato yang menyemengati kepada sekelompok tentara di Israel. Sebelum dimulai operasi darat, memang beredar rumor bahwa Amerika akan terlibat dalam pencarian Sandra di jalur Gaza. Dikabarkan pula, enam warga Amerika yang bertugas di Pasukan Kemenan Israel telah tewas di Israel dan Gaza sejak 7 Oktober. Hal itu diungkapkan jurubicara Departemen Luar Negeri, Matt Miller. Lima diantaranya adalah anggota Pasukan Pertahanan Israel dan keenam adalah petugas perbatasan. Terima kasih telah menonton! Jangan leluh, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa.